Dengan keyakinan yang tinggi kepada khusus wa ta'ala Maka anda akan mendapatkan khudam di dalamnya Ataupun mendapatkan keberkahan di dalamnya Cara mendapatkan khudam al-fatihah Caranya bagaimana? Ketika seseorang membaca al-fatihah Pasti ada khudam di dalamnya Karena memang setiap ayat itu dijaga oleh banyak khudam Ketika istilahnya kalau orang Jawa mengatakan keberkahan Di sini ketika anda baca al-fatihah Dengan kesungguhan, dengan kehusuan Yang terjadi adalah khudam ini Atau saya katakan lebih spesifik adalah Keberkahannya itu ada di dalam diri anda Misal anda berharap Meminta kepada khudam wa ta'ala Supaya mendapatkan khudam Atau mendapatkan keberkahan dari khudam al-fatihah ini Supaya dagangan anda laris Misal seperti itu Anda baca Walaupun hanya satu kali Tapi dengan khusus Dengan keyakinan yang tinggi kepada khudam wa ta'ala Maka anda akan mendapatkan khudam di dalamnya Ataupun mendapatkan keberkahan di dalamnya Sehingga dagangan anda menjadi laris manis Misal anda gunakan sebagai syifat atau penyembuh Itu bisa Anda cukup dengan air putih Segelas Lalu anda bacakan fatihah Dan anda minta kepada khudam wa ta'ala Sang maha penyembuh Nah setelah itu anda balungkan pada yang sakit Dan anda minum Insya Allah kun faya kun Langsung sembuh Nah jadi anda mendapatkan keberkahannya Maka dari itu Yang paling utama disini adalah Benar-benar kehusuan dan keyakinan Tinggi kepada khudam wa ta'ala Agar anda mendapatkan khudam di dalamnya Ataupun mendapatkan keberkahan Dari suah al-fatihah ini Nah ini anda bisa baca Nah bagusnya itu waktunya kapan Waktunya paling utama atau paling baik adalah Antara apa namanya Ashar dan Mahlim Sebelum Mahlim Terus tambah lagi Tapan Benar-benar waktu wal-Irsa Nah jadi Setelah Mahlim Sebelum Isya Nah itu paling mustajab itu Tambah lagi ketika Sepertiga malam Atau di atas jam 12 Nah itu bagus sekali Nah silahkan anda lakukan Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!